MG Listeners upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng menemui sejumlah kendala di tingkat pengecer atau berdagang. Selain karena harga di tingkat agen masih tinggi, rantai pasok pun menjadi penyebab harga minyak goreng sulit diturunkan. Lalu apa yang menyebabkan tingginya minyak goreng yang tidak kunjung turun ini? Kita akan membahasnya dengan ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Selamat sore Mas Fitra. Selamat sore, Mbak. Apa kabar Mas? Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Baik, semangat. Baik, terima kasih. Dari analisis Mas Fitra, sejauh mana pengaruh ekspor-impor CPO terhadap peningkatan harga minyak goreng ini? Bukankah apabila surplus seharusnya kebutuhan minyak goreng dalam negeri berlebih dan kenapa justru terjadi kelangkaan, Mas Fitra? Ya, jadi akar masalahnya bisa kita trace back sampai beberapa tahun atau dua tahun yang lalu ya. Sebenarnya hal ini adalah hal yang musiman, hal yang tidak terlalu mengejutkan tetapi memang diperparah dengan adanya pandemi. Nah, kalau saya tidak di bulan Mei 2020, saya pernah memberikan notifikasi ke Menteri Perdagangan pada saat itu, Pak Agus Permanto, bahwa kemungkinan besar kalau melihat dinamika global, ini akan ada big proportion, supply dan demand, ya. Yang dipicu oleh stimulus fiskal dari big boys seperti China, Jepang, kemudian Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Ini akan kemudian melentingkan demand, artinya dari sisi permintaan ini akan cukup tumbuh secara signifikan, tapi tidak diikuti dari sisi supply. Kenapa supply-nya ini lambat mengikuti atau lambat menyesuaikan? Karena memang secara umum selama pandemi, ya, ini kan ada layoff, ada industri-industri yang kemudian harus tertahan, ada kemudian yang seharusnya bisa ditanam, tidak bisa ditanam, gitu kan. Sehingga secara umum kalau kita bisa koperitas, ini melambatkan dari sisi produksi atau supply-nya. Nah, dan sehingga kemudian ini memicu naiknya harga komoditas dunia. Nah, jadi kita tidak hanya melihat CPO, juga harga komoditas yang lain. CPO adalah salah satunya. Nah, dari hasil analisis Anda, Mas Fitra, apakah harga minyak goreng yang tinggi ini akan terjadi sesaat saja atau justru tidak akan turun kembali ini, Mas? Iya. Jadi, itu kalau kita bicara dari sisi dinamika global. Nah, dari sisi domestik itu seperti apa? Seperti dari sisi domestik seharusnya kondisi kita oversupply. Artinya oversupply, produksi kita kalau tidak salah antara 8 juta sampai 9 juta ton, tetapi demand-nya 5 juta atau 6 juta ton. Artinya masih ada ruang gitu ya, surplus. Nah, tetapi permasalahannya adalah, pertama, dari sisi perdagangan internasional sendiri. Yang kedua adalah dari sisi logistik atau diskoneksi. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi perdagangan internasional, hasil simulasi kami menunjukkan secara umum ya. Kalau kita lihat kan ekspor kemarin di tahun 2021, kita surplus 35 miliar USD, artinya ini adalah yang tertinggi semenjak tahun 2007. Itu suatu hal yang perlu diapresiasi. Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa surplus neraca perdagangan ini lebih baik dipicu oleh ekspor komoditas. Di situ ada CPO, ada batu bara, gitu ya. Nah, dari hasil simulasi kami menunjukkan bahwa kalau misalnya ekspor komoditas ini, ya tadi serenceng faktor, serenceng apa namanya, produk-produk komoditas ya, kalau bisa digencarkan terus, ini akan menipiskan dari sisi supply kita yang sebenarnya dalam kondisi yang berlebih. Jadi, kan sekarang ini kita kan mengintertain negara-negara besar karena mereka memang butuh. Tidak hanya CPO, ada batu bara, si baja, dan lain-lain. Terutama dari China yang memang sangat progresif pertumbuhannya dan bahkan progresif manajer index mereka dan juga pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini di atas ekspektasi. Nah, tetapi sisi yang lain kan mereka terbatas dari sisi input produksi dan salah satunya adalah terbatas juga dari sisi komoditas untuk baik itu untuk konsumsi maupun untuk industri. Nah, sehingga kita mengintertain semua itu. Nah, dari hasil simulasi kami menunjukkan bahwa jika kita terlalu agresif melakukan itu, maka akan ada efek kontraksi terhadap perekonomian kita lewat jalur komoditas. Komoditas in peace, ya, hingga kemudian itu justru tidak akan membantu perekonomian, justru akan kemudian meng-constrained perekonomian kita dari sisi inflasi. Dan maka kita akan langsung terpapar lewat jalur imported inflation. Nah, itu kalau lewat jalur perdagang internasional. Sementara lewat jalur domestik, kalau kita lihat ada diskoneksi antara produsen CPO kita dengan produsen minyak goreng, sehingga produsen minyak goreng kita pun, meskipun terjadi surplus produksi yang semakin lama semakin tipis karena tadi diekspor, gitu ya, tapi tanpa itu saja sudah punya masalah. Kita harus beli harga surpa yang langsung terpapar dinamika harga global, gitu kan. Maka jadi mahal. Nah, kemudian sampai kapan? Sampai kapan ini terjadi? Nah, ini akan terjadi, memang ini musiman, gitu ya. Ini kan sebenarnya suatu hal yang perlu kita siapurin juga adalah melonjakin dari sisi demand. Jadi dari sisi permintaan domestik kita juga melonjak secara cukup signifikan. Itu menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tumbuh. Tapi dari sisi produksi, ya memang kita harus waspada. Memang kondisi kita sebegimana yang saya sampaikan tadi, oversupply. Tapi jangan sampai tergerus lewat jalur perdagang internasional tadi terlalu utap. Karena kalau menunjukkan sampai kuartal 4 dan kuartal 8, ini akan menunjukkan efek kontraksi terhadap perekonomian, gitu ya. Ini akan menunjukkan lagi, apa namanya, di beberapa bulan ke depan, kalau kita tidak antisipasi. Kalau gini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ya, Mas, ya? Betul. Nah, yang kedua, subsidi ini efeknya seperti apa? Saya sudah menjelaskan dan saya sudah mewanti-wanti kepada dirjen PDN, Kementerian Perdagangan beberapa waktu yang lalu. Kalau subsidi ini dilanjutkan, ya, waktu itu saya kalau nggak bisa berbicara 18 atau 19 Januari. Ini pasti akan terjadi kelangkaan. Dan ini, seminggu itu sudah kita akan sulit menemukan barangnya di lapangan. Belum lagi ada distorsi terhadap UMKM. Nah, ini akhirnya jadi. Jadi, ini suatu hal yang seharusnya ditarik. Dan kalau saya baca dari berita yang berkembang, bahwa pemerintah kan sekarang mencoba untuk mengevaluasi, tidak melanjutkan lagi produk subsidi ini. Karena yang subsidi ini sudah jelas salah dari manapun caranya. Yang pertama, subsidi ini menyasar siapa sih? Kalau menyasar menengah ke bawah, ya, apa namanya, kita nggak lihat di lapangan ada pembagian itu. Apakah nanti orang kalau beli ke minimarket atau ke supermarket, itu harus dilihat-lihat gajinya, kan nggak susah untuk mengontrolnya bagaimana. Terus yang kedua, bagian MPSI terhadap pedagang UMKM, yang menjual di pasar receran juga. Mereka kan bukan di retail, tapi mereka di pasar. Nah, sekarang mereka nggak ada yang beli nih produknya, karena semua menyerbu ke minimarket. Ada distorsi seperti itu. Maka sebaiknya ini memang kebijakan subsidi ini ditarik. Nah, kebijakan apa yang paling tepat? Pertama, kalau dari sisi tadi yang saya jelaskan, dari sisi perdagangan internasional, maka ini harus kemudian dimoderasi. Jangan sampai terlalu aktif. Jadi, ada domestic asset obligation. Harus memenuhi dulu kebutuhan domestik, jangan sampai langka di dalam negeri. Itu yang pertama. Itu sepertinya yang akan jatuh oleh pemerintah juga. Yang kedua adalah, kalau kita misalnya melihat secara komparatif, misalnya di Malaysia. Di Malaysia itu kan murah. Itu subsidi sampai mereka 8.500 per liter. Seharusnya 20 ribu. Tapi mereka bisa menjualnya 8.500. Tapi beda dengan kita. Kita ini kan ad hoc ya. Mereka sudah melakukan secara sistematis di Malaysia dan juga sebenarnya tantangan geografisnya jauh lebih sulit di sini dibanding di sana. Nah, untuk sebagai faktor ad hoc tadi, seharusnya kita impor saja dari Malaysia. Nanti pasti akan ada harga yang lebih tinggi dibanding harga subsidi. Tapi itu jelas masih lebih rendah dibandingkan dengan harga jual sekarang yang sampai 20 ribu. Atau bahkan setelah itu sampai 40 ribu. Ini kemudian kita mau buat ragas. Sudah sarankan ya mas ya, salah satunya mengimpor saja dari Malaysia. Betul, betul. Tapi suruhnya ini ada kartel juga. KPPU sedang menyelidiki ada kartel. Kenapa ini naiknya kok bisa setinggi itu? Dan bisa serentak. Karena kalau kita lihat concentration ratio dari produsen besar minyak goreng ini kan 46 persen. Artinya ini cukup simpikkan. Dan ada indikasi kartel juga ya. Sudah untuk menghabisi kartel ya kita turunkan harga bukan melalui jual subsidi. Ini subsidi ke produsen dan produsennya saja volunteer. Tidak jelas ini produsennya siapa yang melakukan. Dan katanya pemerintah ingin menanggung selisih harganya. Ya itu kan cuma ke produsen besar. Gimana yang pedang-pedang-pedang sejual ini? Ini memang harus diganti model kebijakannya. Kebijakan untuk yang harga eceran tertinggi yang berlaku nanti 1 Februari. Bagaimana menurut Anda Mas Fitra? Saya rasa kalau harganya masih pendekatannya. Bukan harganya pendekatannya masih sama. Itu tidak akan berjalan lancar. Memang Menteri Perdagangan beberapa kali bilang jangan panik-panik. Tapi begini. People response to incentives. Mereka itu makhluk yang rasional. Tidak bisa berdasarkan himbawan saja. Ini kan insentif harga adalah insentif yang paling jelas. Sehingga ketika harga murah ya berdiborong. Memang ada pencegahan untuk memborong dan lain-lain. Tapi gimana cara mengontrolnya? Saatnya ditarik. Karena juga tidak jelas. Ini targetnya siapa sih? Karena masyarakat menengah ke bawah tidak juga. Nah kalau memang ingin menyelamatkan masyarakat menengah ke bawah. Itu bukan lewat jalur subsidi minyak goreng. Tapi lewat Bansos. Lewat subsidi income pendapatan. Dan kita sudah punya basis data BPJS. Basis data sosial. Yang itu jauh lebih established. Ketimbang kita pakai pendekatan subsidi ke produsen. Kita kan sudah belajar di BBM kemarin. Itu kan sudah lama kita tinggalkan. Nah ini kebut balik lagi. Masyarakat goreng yang jelas. Yang beli itu bukan hanya orang milking. Yang beli banyak orang kaya juga. Ya betul. Baik. Terima kasih banyak informasinya Mas Fitra. Mas Fitra Faisal Hastia di Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio Network. Selamat sore Mas. Don't go here.